Hai Assalamualaikum apa kabar mams semua di rumah saya doakan semoga sehat selalu ya Nah hari ini saya akan memasak olahan tempe dan juga cumi asin ini rasanya sangat sedap sekali Nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya menyiapkan ini ada 250 gram cumi asin selanjutnya disini cumi asinnya akan saya rendam menggunakan air panas ini tujuannya untuk mengurangi rasa asinnya atau garamnya ya ini direndam kurang lebih 15-20 menit selanjutnya nanti akan saya bilas kembali menggunakan air bersih dan bahan kedua tentunya disini ada tempe sebanyak satu papan lalu disini tempenya saya potong memanjang terlebih dahulu seperti ini Nah setelah selesai dipotong memanjang nanti disini tempenya akan saya potong-potong kembali nah ini saya potong totak ke dadu ya seperti ini ini untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Mam nah ini sudah selesai selanjutnya ada 8 cabai hijau nah disini cabai hijaunya akan saya potong bulat ini yang pengen bedas cabai hijaunya jumlahnya bisa ditambahkan ya Mam untuk jumlahnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya lalu saya tambahkan ada tiga buah tomat hijau dan disini tomatnya akan saya potong-potong saya belah dulu jadi dua bagian lalu saya potong-potong kecil seperti ini ya ini tomat hijau nya masih sangat fresh masih masih muda sekali ini ya lalu ada lima siung bawang merah ada tiga siung bawang putih ada dua putih kemiri lalu ada lima cabai rawit ada satu ruas jahe ada seperempat sendok teh perica bubuk nah disini saya tambahkan minyak kurang lebih dua sendok makan nah ini bumbunya akan saya haluskan lebih dahulu ya Mam nah ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan lalu cumi asin yang tadi sudah saya bilas menggunakan air bersih nah disini cuminya akan saya potong-potong bulat seperti ini ya ini tujuannya biar nanti dimasak jadi tidak terlalu kebesaran ya Mam nah ini semuanya sudah sudah selesai saya potong-potong ini akan saya sisihkan terlebih dahulu lalu disini saya udah menyiapkan minyak manas masukkan tempengnya terlebih dahulu ya ini tempengnya digoreng sampai berwarna kecoklatan ya sampai crispy nah ini saya masukkan semua tempengnya ke dalam minyak panas jangan lupa diratakan ya seperti ini biar semua bagian tempengnya itu terkenal dengan minyak panas dan jangan lupa sekali sering diaduk-aduk ya Mam biar matanya itu merata dan juga biar dibawahnya itu tidak gosong ini dikoreng dengan api sedang ya jangan terlalu besar apinya nah ini saya aduk dulu biar matanya itu benar-benar merata ini sebagian sudah ada yang berwarna kecoklatan ya sudah crispy lalu disini saya angkat tempenya karena ini sudah matang ya Mam nah ini sudah selesai saya goreng semua tempenya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya disini saya udah menyiapkan minyak panas lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya ini nanti bumbunya ditumis sampai benar-benar tanek atau sampai benar-benar tanek atau sampai benar-benar matang nah jika sudah tercampur rata bumbunya selanjutnya disini saya tambahkan ada satu ruas lengkuas udah dikeprek lalu dua lembar daun salam nah ini ditumis kembali sampai bahan-bahannya layu ya sampai bumbunya itu benar-benar tanek dan keluar aroma bau sedap nah ini bumbunya sudah keluar aroma bau sedap lalu disini saya masukkan cuminya terlebih dahulu ya man ini nanti cuminya dimasak lebih awal karena teksturnya masih agak keras atau masih mentah ya ini saya aduk hingga tercampur rata cuminya dengan bumbu nah jika cuminya sudah tercampur rata dengan bumbu dan ini biar agak meresap ya bumbunya ke dalam daging cumi selanjutnya masukkan tempe yang tadi sudah digoreng lalu diaduk hingga tercampur rata biar cuminya menyatu dengan tempe ya ini saya aduk sebentar biar semua bahan dan bumbunya juga meresap ke dalam tempe nah ini sudah tercampur rata bumbunya juga sudah meresap selanjutnya saya tambahkan ada sperma sendok teh penyedap lalu ada setengah sendok teh kaldu bubuk ada satu sendok teh gula pasir nah ini semua saya aduk kembali biar bumbunya tercampur rata nah untuk masih di rumah jika pengen agak manis gula pasirnya bisa ditambahkan ya mami ya nah ini bumbunya sudah tercampur rata sudah meresap ke dalam tempe selanjutnya masukkan cabe dan tomatnya ini diaduk hingga tercampur rata ya ini dimasak sampai tomat dan cabainya itu setengah layu ya mam karena ini bumbunya juga sudah meresap jadi nanti ini dimasak sebentar saja ya lalu disini saya tambahkan air kurang lebih 150 ml ini biar nanti agak nyemek ya tapi jika pengen agak berkuah ini airnya bisa ditambahkan lagi ya mam nah ini saya aduk biar airnya itu meresap lalu saya tambahkan ada 2 sendok makan saus tiram lalu ada 1 sendok makan kecap manis nah ini yang pengen tambah manis kecapnya juga bisa ditambahkan ya mam ini semua diaduk hingga tercampur rata dan juga biar meresap ke dalam tempe dan juga cuminya ya ini dimasak sampai kuahnya itu agak menyusut atau sudah meresap nah ini kuahnya sudah meresap ya sudah menyusut dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya mam sebelum disajikan nah disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim hmm ini rasanya sudah pas sudah oke ini enak sekali bumbunya sangat meresap ke dalam tempe nah ini jika pengen pedas ini sudah ditambahkan ya cabainya ini akan saya matikan dulu kompornya selanjutnya ini akan saya sajikan olahan tempe dan juga cuminya ini cocok sekali ya mam dihidangkan dengan nasi hangat menu ini sangat sederhana namun rasanya sangat nikmat sangat sedap sekali apalagi dengan cabai hijau dan tomatnya yang bikin tambah seger dan rasanya tambah enak nah ini siap untuk dihidangkan dan disantap bersama keluarga ya nah mams di rumah wajib mencobanya ya menu ini sangat andalan untuk keluarga saya karena menu ini sangat simpel dan juga rasanya sangat enak sangat sedap sekali nah mams di rumah wajib mencobanya ya dan terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh